Assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Vlog Seperti sobat sekalian ketahui dalam 1-2 pekan terakhir MotoGP itu heboh banget ya Dengan berbagai isu dan berbagai informasi pengumuman Mengenai line up pembalap di 2022 nanti Isu yang paling panas adalah Perpindahan Maverick Vinales Dari Yamaha ke Aprilia Perpindahannya boleh dibilang banyak banget dramanya Dimulai dari pernyataan Maverick Vinales sendiri Sebelum rehat musim panas Maverick Vinales sudah bilang bahwa Di 2022 nanti dia tidak akan meneruskan kontraknya bersama Yamaha Seperti kita ketahui sebenarnya Maverick Vinales itu punya kontrak 2021 dan 2022 bersama Yamaha Namun dia berencana untuk hengkang dari Yamaha di akhir 2021 Lalu setelah rehat musim panas MotoGP kembali ke Austria Yaitu dengan Grand Prix Styria Di situ Maverick Vinales agak struggle gitu ya Sehingga dia harus menyelesaikan balapan lebih awal karena permasalahan teknis Dan disanalah Maverick Vinales memperlakukan motornya itu di luar batas kewajaran menurut Yamaha Dengan cara membetot revving motornya terlalu tinggi pada saat dia mau memasuki pitlane Dan pada saat Maverick Vinales mau menyelesaikan lebih awal balapan DNF pada saat itu ya Nah akhirnya Yamaha menilai perbuatan Maverick Vinales ini sesuatu perbuatan yang tidak wajar Dan dapat menyebabkan kerusakan atau potensi kerusakan pada motor Dan juga masalah safety bagi pembalap itu sendiri Di Maverick Vinales dan juga pembalap lain Akhirnya Maverick Vinales di scores tidak bisa mengikuti balapan di Austria 2 Atau Grand Prix MotoGP Austria Di situ pula Maverick Vinales dirumorkan tidak akan diturunkan oleh Yamaha di Silverstone Dan akhirnya kejadian Yamaha secara umum akhirnya tidak menurunkan Maverick Vinales di Silverstone Namun dengan pengumuman yang lebih dahsyat Yaitu pemutusan kontrak secara full Maverick Vinales lebih cepat dari apa yang dihadirkan sebelumnya Dimana sebelumnya itu awalnya Maverick Vinales itu direncanakan baru akhir musim keluar dari Yamaha Namun akhirnya Grand Prix Austria Dimana Maverick Vinales tidak terdaftar sebagai pembalap reguler Itu adalah kali terakhir Maverick Vinales tercatat sebagai pembalap Yamaha Karena setelah itu Maverick Vinales putus kontrak secara permanen dan secara full dengan Yamaha Yamaha bilang immediate effect Efeknya itu berakibat secara cepat Artinya ini benar-benar secara instant boleh dibilang seperti itu Jadi efeknya instant Dan Lynn Jarvis bilang bahwa dengan keputusan ini Semenjak diputuskan bahwa Maverick Vinales putus kontrak secara permanen dengan Yamaha Maka status Maverick Vinales adalah bebas kontrak Dan bisa menggunakan motor brand lain setelah itu Namun setelah itu hadir beberapa informasi bahwa CEO dari Aprilia Racing Masimo Rivola sangat ingin Maverick Vinales hadir lebih cepat Atau mencoba lebih cepat Aprilia RS GP Entah itu untuk melihat seperti apa potensi Maverick Vinales di motor V4 Karena boleh dibilang semenjak Maverick Vinales hadir di MotoGP Debutnya bersama Suzuki Maverick Vinales itu tidak pernah menggunakan motor dengan basis atau platform mesin V4 Dia hanya menggunakan Suzuki GSX-RR yang menggunakan mesin inline 4 Dan juga akhirnya dengan Yamaha yang juga menggunakan mesin inline 4 Sepertinya Aprilia ingin tahu seperti apa potensi Maverick Vinales di V4 Dan juga mengetahui lebih cepat kira-kira apa yang bisa mereka bantu Apa yang bisa mereka provide Agar Maverick Vinales bisa cepat tune in dengan motor Aprilia RS GP Nah, secara umum teman-teman sekalian Karena Maverick Vinales statusnya sudah bebas untuk menggunakan motor Aprilia Dia memiliki paling tidak kalau menurut saya Ada 3 opsi Agar dia bisa membalap bersama Aprilia RS GP Di sisa beberapa seri ke depan sampai akhir musim 2021 Yang pertama, dia itu bisa hadir sebagai replacement rider Atau pembalap pengganti Pembalap pengganti ini dia akan menggantikan pembalap Aprilia Yang secara umum harus absen karena beberapa hal gitu ya Misalkan kayak cedera atau misalkan sakit kayak gitu Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian Jadi itu namanya adalah replacement rider Dan kalau status sebagai replacement rider ini bisa diperoleh oleh Maverick Vinales Kapan aja Dan bahkan di Silverstone yang akan datang Maverick Vinales itu bisa dihadirkan oleh Aprilia Sebagai pembalap dalam list pembalap reguler Misalkan sebagai pembalap penggantinya Misalkan kayak Lorenzo Savadori Misalkan yang terakhir cedera dan harus melakukan recovery Misalkan dia sebagai replacement rider-nya Lorenzo Savadori Maka dia akan menggunakan alokasi mesin RSGP dari Lorenzo Savadori itu sendiri Dia tidak bisa pakai mesinnya Alexis Parga Kalau udah pasti seperti itu Dan dia dapat memperoleh nilai untuk dirinya sendiri Jadi kayak misalkan sampai Austria dia memiliki 95 poin championship Maka misalnya, misalnya dia sebagai replacement rider di Silverstone Menggunakan RSGP Dia finish misalkan 15 Arti ketambahan 1 poin Maka nilainya setelah Silverstone tetap akan jadi 96 poin Karena 95 ditambah 1 Dan selain itu poin yang dia dapat Jika Vinales hadir sebagai replacement rider di Silverstone Itu akan menambah Apa namanya poin untuk tim itu sendiri Kayak misalkan tadi ketambahan 1 tim Maka nilai poinnya Maverick Vinales Akan ditambah dengan Alexis Pargaro Dan akan hadir sebagai tambahan untuk championship Untuk tim Baik itu untuk tim secara keseluruhan Maupun tim secara independen Nah jadi seperti itu teman-teman sekalian Bagaimana untuk tim manufacturer Kalau misalkan Maverick Vinales itu finish Sebagai pembalap Aprilia tertinggi Atau tercepat Misalkan finish 15 Sementara Alexis Pargaro finish 16 Maka nilai yang dipakai adalah nilainya Maverick Vinales Nah jadi seperti itu teman-teman sekalian Jika Maverick Vinales hadir sebagai pembalap Pemganti dari salah satu pembalap Aprilia yang reguler Nah opsi kedua adalah Maverick Vinales bisa membalap sebagai pembalap pengganti Yang boleh dibilang agak permanen Artinya ini agak ekstrim juga Kenapa? Karena Aprilia harus memecat dalam tanda kutip Salah satu dari dua pembalapnya Entah itu Alexis Pargaro atau Lorenzo Savadori Misal aja nih ya Aprilia menyingkirkan dalam tanda kutip Lorenzo Savadori Dan memasukkan Maverick Vinales Itu bisa aja terjadi Namun Sepertinya sih Kalau menurut saya sih Hal itu tidak akan dilakukan oleh Aprilia Tidak oleh Aprilia Karena memang Tidak ada alasan gitu Untuk menyingkirkan Lorenzo Savadori Selama ini Lorenzo Savadori Memberikan Apa namanya boleh dibilang Performa yang boleh dibilang Tidak jelek-jelek banget Di Aprilia Walaupun Dia tidak bisa Sebagus Misalkan Alexis Pargaro Yang jauh lebih berpengalaman Nah opsi ketiga nih teman-teman Ya opsi ketiga Maverick Vinales bisa membalap dengan RSGP adalah Sebagai Wildcard Membalap Wildcard Oke Membalap Wildcard Untuk Aprilia yang berstatus sebagai full concesi Atau full concession Itu Aprilia memperoleh 6 kali Ya boleh dibilang 6 kali kesempatan Membalap bersama Wildcard mereka Yang sampai Grand Prix Austria 2 Belum mereka gunakan satu pun Nah jadi pada dasarnya Aprilia bisa memaksimalkan 6 kali gitu ya 6 kali 6 kali proses Wildcard Di sisa mungkin ada sekitar 7 atau 8 Jadi boleh dibilang secara angka sih bisa Bisa Namun memang Aprilia harus bekerja lebih banyak Karena mereka harus menyiapkan mesin tersendiri Untuk Maverick Vinales hadir sebagai Wildcard Sebagai informasi aja menurut regulasi Setiap pembalap Wildcard itu Memiliki 3 alokasi mesin Per event Maka dia memiliki 3 alokasi mesin Aprilia RSGP untuk melakukan race weekend Namun pertanyaannya Kapan kira-kira Maverick Vinales bisa melakukan Wildcard bersama Aprilia Sebagai informasi aja teman-teman sekalian Di akhir bulan Agustus ini Sampai 31 Agustus Sampai 1 September Aprilia bersama juga pabrikan-pabrikan lain Itu akan melakukan private test Di sirkuit Misano Selain menghadirkan Alexia Spargaro Dan juga Lorenzo Savadori Aprilia juga akan direncanakan menghadirkan Andrea Dovizioso Yang memang sampai sekarang masih terdaftar sebagai test rider mereka Nah selain 3 ini Rumornya Aprilia juga akan menghadirkan Maverick Vinales Untuk kali pertama mencoba RSGP Nanti di Misano sebagai test rider juga pada saat itu Nah ini bisa digunakan sebagai benchmark pertama Maverick Vinales berada di atas mesin V4 gitu loh Cuma ada beberapa opini bahwa Bicara kehadiran Maverick Vinales di test private di Misano ini Sebagai salah satu ancang-ancang untuk menghadirkannya Sebagai pembalap Wildcard Cuma pertanyaannya kapan kira-kira Maverick Vinales bisa hadir sebagai Wildcard di Grand Prix Di pasal 1.11.6 Regulasi FIM MotoGP tentang MotoGP Wildcard Di sini tertulis gini Application must be submitted to the FIM on the official entry form issued by FIM At least 90 days before event 90 ya bukan 19 90 itu 90 hari Artinya apa? Aplikasi Ya aplikasi untuk mendaftarkan pembalap Wildcard harus dilakukan oleh pabrikan ke FIM Menggunakan format khusus dan dilakukan at least minimum 90 hari sebelum event dilakukan Saya benar-benar underline 90 hari Dan itu tuh kira-kira 3 bulan teman-teman sekalian Nah ini yang cukup menarik untuk dikunyah-kunyah Kita coba runut ya Maverick Vinales mengkonfirmasi akan melanjutkan kontrak dengan Yamaha itu 28 Juni 2021 teman-teman sekalian Lalu setelah itu Aprilia sendiri mengumumkan secara resmi kehadiran Maverick Vinales itu 16 Agustus 2021 Nah pengumuman 16 Agustus 2021 dari Aprilia bahwa Maverick Vinales akan bergabung bersama mereka di 2022 Tidak serta-merta dapat menghadirkan Maverick Vinales di atas Aprilia RSGP 2021 Karena mereka saat itu harus menunggu keputusan dari Yamaha Untuk bisa melepas bebas Maverick Vinales Untuk bisa menghadirkan atau bisa menggunakan motor selain brand Yamaha Di sisa waktunya sampai di akhir musim Atau paling tidak sampai tanggal 31 Desember 2021 Nah teman-teman sekalian baru tercatat ya Tercatat baru tanggal 20 Agustus 2021 kemarin ya Dua hari yang lalu Yamaha mengumumkan bubarnya kontrak Maverick Vinales dengan Yamaha Secara immediate effect gitu ya Segala sebab akibat yang mengikutinya Dan Maverick Vinales terhitung mulai saat itu 20 Agustus baru bebas menggunakan motor selain Yamaha Kalau kita hitung 20 Agustus 2021 ditambah 90 hari Itu dapatnya itu 18 November 2021 Revised calendar atau kalendar yang di update terakhir ketika FIM mengumumkan Grand Prix Malaysia dibatalkan Race di Valencia itu baru terjadi 14 November 2021 Which is pada saat race Valencia sendiri Seharusnya jika misalkan Aprilia mendaftarkan persis tanggal di mana Yamaha membebaskan Maverick Vinales 20 Agustus 2021 Maka Maverick Vinales tanggal tersebut masih belum bisa membalap dengan Aprilia di race weekend Gitu loh teman-teman Jadi kesimpulannya adalah jika kita merunut pada regulasi Dan jika Aprilia memang benar baru bisa mendaftarkan Maverick Vinales untuk melakukan wildcard tanggal Melakukan wildcard di 2021 ini tanggal 20 Agustus 2021 yang kemarin Maka kalau menurut saya ya Tidak satu pun seri dari Silverstone pekan depan Sampai Valencia Maverick Vinales hadir sebagai wildcard Kecuali setelah itu ya Ada satu seri yang masih TB Ching TB Ching itu to be confirmed oleh Dorna dan FIM untuk dihadirkan sebagai Grand Prix setelah Valencia Mungkin Grand Prix yang paling-paling terakhir di 2021 ini Nah jadi seperti itu teman-teman sekalian Kalau merujuk pada regulasi dari Silverstone sampai Valencia Maverick Vinales tidak bisa hadir sebagai wildcard Di Aprilia Itu saja yang bisa saya sampaikan saat ini Semoga bisa memberikan pencerahan kepada teman-teman sekalian Mengenai Aprilia dan Vinales Sampai berjumpa di vlog selanjutnya Assalamualaikum Wr Wb